Kasus tindakan KDRT yang dialami bendang lut cantik Lesti Kecura kini berimbas pada fisik dan psikisnya diketahui kini Lesti Kecura tengah berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang intensif imbas dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh sang suami Rizky Bilar Iya sekarang dedik disini di rumah sakit saya baru dapat informasi perkembangan check-up nya ini sekarang saya ingin bertemu dokter kata Bang Sandi Arifin selaku kuasa hukum Lesti diketahui sebelumnya hanya kuasa Lesti Kecura yang baru menjenguk ke rumah sakit kuasa hukum jebulan ajang penjaraan pekat ini mengungkapkan terkait keadaan Lesti Kecura saat ini kondisinya yang pasti dedik lagi istirahat saya baru saja jenguk hari ini baru dapat informasi hasil perkembangan check-up nya saya baru mau ketemu dokternya nanti lebih lanjut akan kami sampaikan Lesti sama keluarganya dijaga Enggap Sandi terkait kabar Lesti Kecura yang dirawat di rumah sakit baru-baru ini beredar sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan kondisi rumah sakit di mana tempat istri Rizky Bilar itu mendapatkan perawatan pada video unggahan yang dibagikan akun gosip pada 30 September 2022 terungkap jika Rizky Bilar diduga sudah datang di rumah sakit untuk menemui sang istri Lesti Kecura pada video tersebut ada seorang pria yang sedang memantau kondisi rumah sakit pria ini mengungkapkan jika ada informasi ternyata Rizky Bilar sudah datang ke rumah sakit sejak siang hari ternyata kabar informasi Rizky Bilar dari dalam sudah ada di dalam jika siang dari informasi-informasi yang didapat wartawan Rizky Bilar menggunakan mobil Alphard warna putih begitu masih belum ada informasi-informasi apa-apa dari pihak-pihak ucap pria dalam video atas kasus dugaan KDRT yang dia lakukan Rizky Bilar pada list Kecura aktor tampar ini terancam mendapat tukuman menjara selama lima tahun dan denda 15 juta rupiah